Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla, wa la kuwata illa billah, robbish rohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam milisani, yafkohu kowli amma ba'du Yang saya muliakan ketua JSIT Banten, Ibu Maya Yunus MAG, beserta seluruh jajaran pengurus JSIT Banten Segala puji hanyalah milik Allah SWT Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW keluarga dan sahabatnya Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Perkenankan saya, Agung Rizki Priambudi selaku ketua OSIS SMIT Cordova periode 2020-2021 Menyampaikan pidato dengan tema Pemuda dan Pemimpin Masa Depan Bangsa Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan, dan penuh dengan kekuatan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 54 A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 54 Allah SWT yang menciptakan kamu dari keadaan lemah Dan kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu menjadi lemah kembali Dia menciptakan apa yang dikehendakinya Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa Pemuda memiliki peran yang sangat strategis dalam kemajuan bangsa dan negaranya Baik buruknya bangsa dan negara dapat dilihat dari kualitas pemudanya Karena pemuda adalah harapan untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan Yang artinya tidaklah seorang nabi diutus melainkan dia seorang pemuda Dan tidaklah seorang yang berilmu diberikan ilmunya melainkan dia seorang pemuda Dari sini kita tahu bahwa kepemimpinan bangsa berada di tangan para pemuda Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki kemampuan yang lebih pada suatu bidang tertentu Sehingga orang tersebut mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan demi mencapai suatu tujuan Seorang pemimpin harus memiliki beberapa sifat Di antaranya adalah Loyalty Yaitu seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang loyal dan mampu meningkatkan loyalitas dari rekan-rekannya Educate Yaitu seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih Sehingga mampu mengedukasi rekan-rekannya Advice Yaitu seorang pemimpin harus dapat memberikan saran dan nasihat apabila ditemui suatu masalah Agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik Disiplin Yaitu seorang pemimpin harus patuh terhadap peraturan dan tunduk pada pengawasan Ada sebuah peribahasa yang berbunyi Change yourself, change your future Yang artinya Maka mari sekarang kurangi dan perbaiki kesalahan tersebut Kalau yang tadinya kita banyak bermain Maka mari sekarang lebih serius lagi Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam bergaul Maka mari sekarang lebih selektif lagi Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang mempunyai target yang besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik Tapi kita tetap apa adanya tanpa melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik Karena hal itu sama saja dengan kita mengamini sindiran yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi Insanity is doing something over and over again but expecting the different result Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang tetapi menginginkan hasil yang berbeda Sehingga apabila kita tidak mau dianggap gila Maka mari change ourselves so we can change our future Mari ubah diri kita menjadi lebih baik Agar masa depan kita pun ikut menjadi lebih baik Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir Bilahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah, wal afu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih